kalau ada anak kecil yang belum balik maka umrohnya sah tapi dia belum wajib dalam artian belum gugur kewajibannya nanti kapan dia balik dia diwajibkan kembali anak kecil yang berumrah atau berhaji pahalanya ditransfer kemana ke orang tuanya sebagaimana disebutkan dalam hadith diwajib ima muslim bahwa Rasul dari hadith Abdullah bin Abbas radhiallahu anhuwab liu bercerita annam raatan rafaat ilan nabi sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallam sabiyan faqalat alihada hajjun wakala nabi sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallam naam walaki ajr seorang ibu mengangkat bayinya kemudian bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi sallam Wahai Rasulullah bolehkah ini bayi berhaji maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallam menjawab iya dan engkau mendapatkan pahalanya ya dan engkau mendapatkan pahalanya as-said Ibnu Yazid radhiallahu anhu bercerita aku berhaji bersama Rasulullah wa ana benu sabai sinin aku berhaji bersama Rasulullah pada saat itu aku berumur tujuh tahun ini menunjukkan bahwa anak kecil boleh berhaji dan menumrah tetapi pahalanya untuk siapa untuk ibu atau bapaknya hadis yang saya sebutkan tentang Saib Ibnu Yazid tadi hadis biayat Bukhari lihat lagi hadis Abdullah bin Abbas ayyumah Sabin hajjah summa balagak falai hijatin ukhrat hijatan ukhrat wa ayyumah abdin hajjah summa ataqaf alaih hajjatan ukhrat anak kecil mana saja yang berhaji ataupun berumrah ingat setiap kata haji masuk di dalamnya apa umrah set anak kecil mana saja yang berhaji ataupun berumrah maka wajib baginya berhaji kalau seandainya dia sudah balik selamat menikmati selamat menikmati